Sampah yang menumpuk hingga berserakan ke badan Jalan Ningkar Dalam Banjarmasin mengganggu pengguna jalan. Tumpukan sampah tersebut diakibatkan oleh kurangnya kesadaran oknum warga yang membuang sampah di luar waktu yang sudah ditetapkan pemerintah. Tumpukan sampah di kawasan Jalan Ningkar Dalam, kota Banjarmasin masih saja sering terjadi. Bahkan sampah yang sering berserakan hingga ke badan Jalan mengganggu pengguna jalan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menyebut hal ini lantaran masih banyak warga yang mengabaikan peraturan mengenai jam untuk membuang sampah ke TPS sementara, yaitu dari pukul 8 malam hingga 6 pagi. Pihak Dinas juga mengklaim petugas kebersihan sudah bekerja sejak malam hingga pagi hari untuk mengangkut sampah yang berserakan hingga ke badan Jalan Ningkar Dalam ini. Kondisi sampah seperti ini jelas merusak pemandangan kota, bahkan mengandung risiko kesehatan bagi lingkungan sekitar. Selain sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat perlu ditingkatkan, kesadaran warga juga harus mengiringinya agar tercipta sinergi saling mendukung program memelihara kebersihan kota. Noval Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan